Langsung kita tes speednya Kita tes speednya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Melody Custom 09 Kali ini saya mau merakit motor yang kemarin habis jebol Motor kiriman dari temen Nah habis jebol ini stangnya udah saya ganti Jadi ini langkahnya motor Tetap pakai 68 Penambahkan krukasnya langkah 68 Cuma ini sudah di upgrade pistonnya pakai 70 Pistonnya pakai 70 Piston pakai 70 Boringnya Diameter Luarnya saya pakai 75 Luarnya pakai 75 Pakai blok MP Ini plandestnya pakai 7mm Cortranya temen temen bisa lihat Cortranya ini Saya finishing pakai amplus 1000 Jadi ini gak ada serat-serat bekas amplus Jadi halus Jadi kan banyak dari temen temen bilang kalau Yang berserat itu bagus Ya menurut saya emang bagus Cuma berhubung ini Sudah pakai oil jet Ada pelumasan tambahan buat dinding silindernya Makanya ini gak perlu saya buat Guratan-guratan amplus buat film oil Jadi saya bikin halus Tujuannya biar kompresinya Karena gak ada yang bocor Jadi seperti motor dihasil silinder Seperti pada fixen atau Yamaha Mio G Terengkasnya ini Saya buat 75 Jalur oli nya Dia bolong temen temen Cuma sudah saya tambah pakai lem Khusus Lem untuk menambah aluminium Lemnya namanya PC Fahrenheit PC Fahrenheit ini Lem buatan Amerika Lem ini Tahan panas ya temen temen Dan kualitasnya sangat bagus Lanjut ke bagian Keringkasnya Jadi jalur oli nya Saya ubah Kesini Temen temen bisa lihat Disini Ada lubang kecil Saya pindah disini Saya pindah disini Tembus Lewat sini Tembus lewat Sini Dan ada satu lagi tambahan Yang paling spesial dari Mesin Modifikasi kita Yaitu Oiljet Temen temen bisa lihat lubang ini Lubang Oiljet Lubang Oiljet ini Andalan kita temen temen Caranya seperti ini Kita bor Serong ke bawah Lalu dihajar Dari sini Nozzle oiljet nya ini Saya buat ukuran 1 mili Jadi diameter oiljet nya ini Saya buat 1 mili Kenapa 1 mili Jadi kalau Teori oiljet itu Kalau semakin besar Lubangnya malah Tekanannya dia Tidak mau kenceng Jadi Kalau semakin kecil Malah tekanannya Semakin kenceng Jadi seperti itu Teorinya temen temen Langsung kita tes Oiljet nya berfungsi dengan Baik atau tidak Langsung kita Tes Pakai Tarbo cleaner Jadi langsung kita tes Oiljet nya berfungsi dengan Baik atau enggak Langsung kita tes Oiljet nya Bekerja dengan baik Jadi oiljet nya Melumasi di dinding sebelah sini Teman teman Karena Tumpuan terberat pada piston itu Saat ledakan dia Tumpuannya di sebelah sini Makanya Kita Titik oiljet nya Kita arahkan ke sini Biar piston nya itu Licin Dan awet Pastinya Enggak mudah gancet Atau macet Dan pastinya Suhu mesin nya Jadi lebih dingin Jadi buat cc-cc motor Yang udah besar Sangat direkomendasikan Pakai teknologi ini Biar motor kalian itu Awet Dan tahan lama Jadi gitu teman teman Di bagian rasio Masih menggunakan Rasio standar MP Belum ada oplosan Jadi benar-benar standar Mega Pro Packing nya ini 7 mili Dan Liner nya sudah saya perpanjang Jadi piston nya nanti Gak bakal keluar Sirip nya Udah saya perpanjang Lanjut ke bagian Celah ring seher Atau Ring piston Jadi celah ring piston ini Harus ada Gap nya atau celah nya Ya teman teman Gak boleh Ini Ring nya rapat seperti ini Jadi nanti Ketika mesin panas Kalau misalnya ring nya rapat Dia bakalan ngunci Jadi naik turun Piston nya itu jadi berat Karena ring nya dia rapat Makanya Harus ada celah nya 0,25 Kalau Menurut saya Idealnya Jadi celah nya ini Saya buat 0,25 Dan Celah piston nya Saya buat 0,035 Sampai 0,050 Jadi Ketika piston Diturunkan ke bawah Dia plong Contohnya seperti ini Jadi contohnya seperti ini Jadi ketika saya jatuhkan Piston nya Gak ada seret-seret nya Di dalam blok ini Jadi piston nya Benar-benar Lancar Gerakannya Saya buat sedikit longgar Karena nanti Mesin ini bakal Buat Herak Dan buat Harian Jadinya biar Piston nya dia Gak gampang macet Kita buat Longgar Dan ada satu lagi tips Buat teman-teman Misalnya teman-teman Pakai piston Vim Kawahara Motowan Dan lain-lain Jangan lupa Diperhatikan Di area pin piston Pertemuan dengan Stanser Jadi ini harus Ada space nya Jadi harus bisa Bergerak ke kanan Atau ke kiri Minimal 1 mili Atau 2 mili Kalau seperti ini Ini gak bisa Bergerak ke kanan Atau ke kiri Tapi bisa Bergerak ke atas Ke bawah Nanti bakal kita coak Pakai bore tuner Disininya 1 mili Jadi biar bisa Bergerak ke kanan Atau ke kiri Jika pemasangan Boring nya Dari tukang bubutnya Sedikit miring Ke kanan Atau ke kiri Piston ini Masih bisa Mengikuti Si boring tersebut Jadi Dipastikan nanti Piston nya Gak bakalan macet Karena Sedikit miring Atau Piston nya sedikit Tertahan ke kanan Atau ke kiri Jadi begitu teman teman Jadi contohnya Seperti ini Ini barusan Saya coak Sedikit Jadi contohnya Seperti ini Piston nya Udah bisa Bergerak ke kanan Atau ke kiri Jadi harus seperti ini Teman teman Dan jangan lupa Kita ukur toleransi Bandul nya Gak boleh Lebih dari 0,05 Jadi Bandul ini Toleransi nya Sekitar 0,04 Jadi kalau toleransi Pabrikan itu Gak boleh Di atas 0,05 Biasanya Kalau di atas 0,05 Dia Bakalan bergetar Jadi Kurang nyaman Dipakai Teman teman Jadi Kita buat Jangan sampai Di atas 0,05 Dan lanjut Di bagian Head Head nya ini Menggunakan Clap 3,4 Dan 2,9 Jadi Ukuran Porting nya Di area Setting Clap Ini Yang In Pakai Ukuran 31 Dan Yang Area Setting Clap 26 26 Dan Di area Intake Pakai Ukuran 29 Saya Buat Kasar Clap nya Udah Saya Backcut Dan Di bagian Nocken As Ini Menggunakan Durasi 262 Deracet Dengan Lip 8,5 Millie Dengan Overlap 2,8 Millie Langsung Aja Kita Rakit Di bagian Pengapian Menggunakan CDI Standar Megapro Timing Pengapian Ini Saya Buat Di RPM Rendah Saya Buat 13 Derajat Sebelum TMA Dan RPM Atas Saya Buat 38 Sebelum TMA 38 Derajat Sebelum TMA Dengan Magnet Standar One Way Sudah Dicopot Karena Stutter Ini Nggak Kuat Dan Rasionya Masih Standar 5 Speed Tanpa Oplosan Jika Teman Berminat Ingin Membuat Head Dengan Clap Lebar Teman Teman Bisa Hubungi WA Di Deskripsi Saya Alamatnya Ini Di Sukoharjo Solo Jawa Tengah Dan Ini Dia Hasil Lahir Megapro Struck Up Langkah 68 Piston 70 CC Sekitar 270 CC Tarbunya Pakai PWK 32 PJMJ 42 Dan 122 Durasi Noken Asnya 260 Derajat Dengan Lip 8,5 Millie Langsung Aja Kita Tes Drive Dan Ini Kita Pake Rangka Andalan Kita Rangka Melody Custom 0 9 Langsung Kita Tes Sound Dan Tes Drive Dan Ini Dia Tes Sound Megapro 270 CC Langsung Langsung Kita Tes Speed Kita Tes Speed Di Sini 過 Nas Pine T T T T T T T T selamat menikmati selamat menikmati setelah kita tes drive mesinnya langsung kita copot bosku dan kita lihat warna businya dia cantik sekali warna merah bata tandanya pembakarannya dia ideal dan paling optimal tenaganya terima kasih